ya oke teman-teman kita lihat di sini sini saya sudah menggunakan refresh rate layar di 90 dan di sini kita bisa teman-teman lihat di pinggir yaitu ada 90 kita akan coba tes di sini oke tidak melebihi dari 90 ya di sini 88 fps Oke kita coba saya dengan ini dengan sampling link tes ke bawah ya ke bawah dan ke atas ini enggak sampai tembus ke 90 lebih ya di 848789 ya Oke seperti itu teman-teman jadi ini bekerja dengan baik ya di Poco X3 kita ubah menjadi 90hz kan di sini biasanya ada 60 dan 120hz Oke bagaimana caranya selengkapnya simak terus kita akan coba di sini ubah menjadi 90hz yang pertama-tama di sini kita masuk dulu ke opsi pengembang ke opsi developer kita coba lihat terlebih dahulu untuk siapa refresh rate layar yang sedang digunakan dengan mengaktifkan power monitor Oke opsi pengembang masuk kita cari di sini untuk power monitor tercari ini dia for monitor dan kita klik lihat di sini di posisi 60hz ya Oke 60hz kita akan ubah terlebih dahulu lagi ke 120hz teman-teman ya wajib kita harus ubah dulu ke 120hz masuk ke pengaturan selanjutnya masuk ke tampilan nah di tampilan kita ubah refresh rate layarnya ke 120hz ini ya ini sudah di 120 nah selanjutnya disini kita menggunakan aplikasi pihak ketiga Nah sebelumnya kita cek lagi ke setelan tambahan kemudian ke opsi pengembang kita cari lagi power monitor biar pasti ya kita pastikan refresh rate layarnya di 120hz kita lihat power monitor dan kita aktifkan Oke ini ini dia di 120 ya udah di 120 nah stop kemudian kita ini keluarkan Oke kita keluarkan nah selanjutnya disini teman-teman cari di Playstore itu aplikasi set edit yah database editor nah selanjutnya kita langsung saja masuk ke Playstore bagi yang belum temen download temen-temen yang langsung saja ketik ketik di pencarian disini ketik set edit nah nanti akan langsung muncul yang tanda gerigi seperti ini set edit setting database editor langsung saja buka teman-teman si aplikasi ini Oke nah selanjutnya disini cari user refresh rate ya jangan merubah apapun kecuali itu nah ini soalnya kita masuk ke database sistemnya nanti kalau kita rubah macam-macam di sini bisa berakibat fatal atau bisa ada masalah di smartphone-nya Oke selanjutnya kita cari ke bawah di sini cari yang namanya user refresh rate ya Oke kita cari sih nah ini dia user refresh rate nah ini kita akan rubah value-nya kita rubah ya menjadi 90 ini kan 120 nah value-nya kita rubah menjadi serat jadi 90 ya Oke kita ubah menjadi 90 kemudian set change ya atau save settingannya save nah ini kalau sudah di setting seperti ini di 90 teman-teman langsung saja ini keluarkan oke keluarkan semua keluarkan semua keluarkan semua aplikasi yang berjalan disini keluarkan nah kalau sudah dikeluarkan seperti ini kita langsung saja masuk lagi ke opsi developer masuk ke power monitor lagi setelan tambahan opsi pengembang kemudian kita cari power monitor power monitor dan kita coba aktifkan nah ini sudah berubah menjadi 90hz untuk refresh rate layarnya jadi ini tidak akan berubah ketika kita restart dan ketika teman-teman juga merubah settingan di sini di tampilan ya oke ke tampilan eh sorry ke tampilan layar nah ini nah di settingan ini ini terbacanya 120 ya 120 terbacanya jadi intinya aplikasi tadi set editor itu kita memanipulasi sistem dengan merubah represent layar di 90hz tanpa merubah settingan yang ada di MIUI nya paham ya nah tanpa merubah settingan di MIUI jadi 120 kita turunkan menjadi 90hz dengan menggunakan bantuan aplikasi set editor database seperti itu teman-teman nah jadi ketika si HP ini kita restart itu otomatis nanti siri preset layarnya akan kembali nah itu ya seperti itu ada yang tetap ada yang kembali dan itu tergantung sih biasanya tergantung dari sistemnya dan di sini saya menggunakan versi MIUI 12.0.6 nah saya di sini tidak tahu ya apabila dengan menggunakan MIUI yang lalu ya atau yang awal itu bisa nggak diedit seperti ini ya coba saja nanti teman-teman se apa yang yang sudah saya tadi perlihatkan yang sudah saya tadi praktekkan coba saja teman-teman praktekkan di MIUI yang lain ya atau di MIUI 12.0.5.4 atau di titik 2 seperti itu ya oke nah jadi itu teman-teman ya bagaimana caranya merubah represent layar dari 120hz menjadi 90hz tanpa merubah MIUI ya yang ada di MIUI nya jadi intinya sekali lagi saya simpulkan cara ini itu untuk menurunkan represent layar dari 120 atau kita lock kita kunci ya represent layar itu di kunci dari 120 kita kunci menjadi 90hz seperti itu ya oke itu ya jelas ya teman-teman ya terkait represent layar ini nah kita akan coba lagi tes seperti ini nah lihat dia nggak akan tembus sampai ke 100an ya ini pasti terkunci di 90hz tuh 80 ya seperti itu teman-teman ya jelas ya kalau misalkan ada masalah atau nggak bisa bisa nanti komen di kolom komentar atau bisa IG ke IG Instagram saya oke itu saja mungkin teman-teman di video kali ini ya mudah-mudahan ada informasi penting di dalamnya yang bisa teman-teman petik dukung terus channel ini dengan cara like share komen dan subscribe tentunya ya biar terus berkembang teman-teman oke itu saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati abone ol abone ol abone ol abon abone ol